Merger merupakan hasil aksi korporasi di mana bergabungnya dua atau lebih perusahaan. Penggabungan ini akan menghasilkan perusahaan baru dengan branding baru. Halo kawan Visto, selamat datang di video EduFest. Kali ini kita akan membahas mengenai aksi korporasi merger. Beberapa tahun lalu, kalian tentu sering melihat bank-bank syariah berpelat merah atau bank syariah milik BUMN, bukan hanya satu atau dua bank. Terdapat beberapa bank syariah yang dimiliki oleh pemerintah, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain-lain. Namun, sejak Februari 2021, ketiga bank ini sudah tidak pernah terlihat lagi. Mengapa demikian? Apakah ketiga bank tersebut mengalami kebangkrutan? Bukan, tentunya tidak. Ketiga bank tersebut sudah bergabung menjadi satu, di mana bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah berhenti total. Sementara, BNI Syariah menjadi lebih besar dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode saham BRIS. Penggabungan bank-bank tersebut disebut merger. Merger merupakan hasil aksi korporasi di mana bergabungnya dua atau lebih perusahaan. Penggabungan ini akan menghasilkan perusahaan baru dengan branding baru. Perusahaan baru ini merupakan gabungan dari aset perusahaan satu dengan lainnya, sehingga perusahaan tersebut memiliki aset yang lebih besar dan tentunya akan lebih menguasai pasar. Merger dilakukan untuk menambah market share, memperluas jangkauan usaha, meningkatkan revenue, mengurangi biaya operasional, dan tentunya untuk menambah profit. Sebelum perusahaan melakukan merger, tentunya perusahaan tersebut harus sudah mendapat persetujuan dari para pemegang sahamnya. Contoh perusahaan lain yang baru-baru ini melakukan merger yaitu Gojek dan Tokopedia yang lahir dengan branding baru yaitu Gotoh. Hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia membuat Gotoh menjadi startup dengan valuasi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai valuasi mencapai lebih dari 17 miliar USD. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu merger? Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya hanya di Investasiku for Better Tomorrow. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!